Oke, speaker bluetooth pada umumnya biasanya hanya berfungsi sebagai speaker aja, yaitu untuk mengeluarkan suara baik berupa musik atau berupa film dan sebagainya. Tapi speaker bluetooth yang lebih dari sekedar speaker, yaitu bisa untuk main games, bisa jadi dekorasi, bisa jadi stopwatch, dan masih banyak lagi, ternyata ada loh speaker bluetooth yang seunik dan juga seseru ini. Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Seperti yang teman-teman lihat dari intro tadi, di video kali ini kita akan bahas speaker bluetooth, yaitu di film Ditto Plus. Bacanya Ditto atau Ditu, sebut saja Ditto ya. Tapi pertama-tama kita mulai dengan unboxing terlebih dahulu, karena dari packagingnya aja udah menarik banget. Oke, pengalaman unboxing kali ini agak berbeda dari biasanya. Menurut gue lebih seru karena produknya unik banget. dimulai dengan ada paperback seperti ini, yang di dalamnya ada kotak atau case speaker Ditto Plusnya. Dan kotaknya ini lebih lucu lagi, karena ada handle-nya biar gampang dibawa kemana-mana, warnanya hitam yang menyesuaikan dengan warna speakernya, dan cara bukanya dari bagian samping, tinggal agak diteken aja cetakan yang bentuk kotak ini. Oke, ini dia speaker defum Ditto Plus yang unik banget. Bukan seperti speaker bluetooth pada umumnya ya. Oh iya, ternyata ada lagi barang-barang di dalam kotaknya, tapi baru sadar pas dicek lebih lanjut, karena posisinya agak ngumpet, yaitu dapet kabel USB Type-C untuk charging, manual book, dan beberapa stiker pixel art di dalam kotak speakernya. So, itu dia unboxing dari Ditto Plus warna hitam ini. Sekarang kita langsung aja coba nyalain speakernya. Oke, untuk yang pertama kita bahas dari desainnya terlebih dahulu, karena desainnya unik banget, dengan konsep retro seperti komputer zaman dulu. Untuk speakernya sendiri ada di bagian atas dan di bagian belakang, di bagian samping ada tombol on-off yang juga berfungsi sebagai tombol untuk cek indikator baterai, port USB Type-C untuk charging, dan slot microSD up to 64GB. Di Ditto Plus ini juga ada 6 mechanical keyboard dengan lampu-lampu RGB. Kalau teman-teman penasaran seperti apa sih bunyi mechanical keyboardnya, langsung aja kita tes. Untuk setiap tombol mechanical keyboardnya ada fungsi masing-masing. Mulai dari yang pertama, tombol yang ada huruf M ini berfungsi untuk pilih menu, dan kalian tinggal tarik aja ke bawah tuasnya untuk pilih menu tersebut. Selain itu, tombol M ini juga bisa untuk turn off atau turn on keyboard backlight. Lalu ada tombol plus dan minus ini yang berfungsi untuk atur volume dan juga brightness. Lalu ada tombol ini yang ditulisnya untuk atur lighting, tapi sebenernya setelah gue cobain, lebih ke arah atur tampilan layarnya sih. Selain itu, tombol panah kiri dan kanan ini untuk ganti ke lagu selanjutnya atau sebelumnya, dan bisa juga untuk ganti efek keyboard backlight. Jadi kalau nggak mau warna RGB, bisa diganti dengan warna-warna lainnya. Lalu tuas ini berfungsi untuk play atau pause musik, dan bisa untuk voice memo juga. Jadi bisa untuk rekam suara, tapi nggak bisa di-save ya. Jadi setelah direkam, kalian cuma bisa play hasil rekamannya aja, lalu setelah itu akan otomatis dihapus. Tes, tes, 1, 2, 3. 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 Di FumDito Plus ini juga ada banyak pilihan warna. Ada merah, pink, putih, hijau, dan sebagainya. Gue pribadi pilih yang warna hitam karena memang demen aja sih sama warna ini. Untuk layar dari di FumDito Plus ini menampilkan setiap informasi berupa pixel art atau kotak-kotak gitu. Jadi disebutnya pixel art display, yang artinya kalian bisa customize tampilannya melalui aplikasi di FumDito Plus yang ada di Play Store atau App Store. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang aplikasinya. Banyak banget informasi yang bisa kalian tampilkan di layarnya, mulai dari kalender, jam, temperatur, judul musik yang lagi kalian putar, dan masih banyak lagi. Gue pribadi suka banget layar pixel art seperti ini, jadi konsep retronya tuh dapet banget. Dan liatnya juga gak bosenin karena animasinya banyak yang bagus dan lucu-lucu. Untuk kapasitas baterai dari di FumDito Plus ini adalah 3000 mAh, playback timenya bisa up to 8 jam, dan untuk cas speaker ini memakan waktu sekitar 3-4 jam. Untuk temenin sambil kerja seharian sih bisa banget. Sekarang kita bahas tentang kualitas suaranya seperti apa sih? Karena di FumDito Plus ini merupakan speaker bluetooth, jadi kita juga harus bahas dari sisi kualitas suaranya. Yang paling terasa menurut gue sih suaranya kenceng banget. Bahkan biasanya kalau gue dengerin lagu, volume kurang dari setengah aja udah kenceng banget. Walaupun suaranya kenceng, tapi kualitasnya menurut gue cukup bagus loh. Suaranya jelas, padat, dan terutama bassnya menurut gue lumayan nendang. Jadi walaupun keliatannya speaker untuk lucu-lucuan aja, tapi sebenernya kualitas suaranya termasuk bagus. Bukan kualitas suara yang luar biasa bagus sampai wow gitu, tapi menurut gue udah termasuk bagus dan tidak mengecewakan. Supaya lebih jelas, langsung aja kita dengerin kualitas suara yang dihasilkan di FumDito Plus ini. Sekarang kita bahas dari aplikasinya, karena aplikasinya ini lengkap banget. Banyak yang bisa teman-teman customize dari aplikasi di FumDito Plus ini. Dari UI-nya mungkin keliatan agak rame ya, karena memang fiturnya ada banyak, tapi nggak susah kok. Untuk fitur kategori pertama ada pixel art, jadi teman-teman bisa buat pixel art sendiri. Jadi mau dibuat animasi, masukin teks, ganti-ganti warna, itu bisa banget di aplikasi ini. Walaupun setelah gue coba buat sendiri, sepertinya gue disadarkan bahwa gue bukanlah orang yang ahli dalam pixel art seperti ini, karena udah gue cobain dan hasilnya ya gitu deh. Nah, kalau teman-teman sama seperti gue merasa sulit nih buat pixel art sendiri, kalian nggak perlu khawatir, karena di aplikasi ini juga ada semacam komunitas orang-orang yang menggunakan device di Fum, dan mereka juga buat pixel art yang keren-keren banget. Kalian tinggal search aja mau cari pixel art apa, dan menurut gue udah cukup lengkap galeri pixel artnya. Ada komunitas seperti ini menurut gue bagus banget sih, soalnya kalau semuanya harus dibuat sendiri, menurut gue terlalu sulit karena nggak semua orang bisa buat pixel art yang sebagus itu. Lalu di aplikasinya juga ada mixer, kalau teman-teman mau buat aransemen sendiri. Selain itu juga ada fitur planner, jadi bisa untuk alarm, sleep time, planner, dan celebration days. Untuk kategori lainnya, kalian juga bisa menggunakan aplikasi di Fum ini untuk main games, stopwatch, countdown, cek notifikasi yang masuk, cek cuaca, cek level noise, papan score, dan sebagainya. Banyak banget yang bisa teman-teman lakukan dari aplikasi ini, makanya tadi gue sempet mention di awal, bahwa speaker ini tuh lebih dari sekedar speaker biasa, karena bisa melakukan lebih dari sekedar mendengarkan lagu. Kalian juga bisa ganti-ganti tampilan device di Fum kalian di bagian channel, tinggal pilih warna dan layout yang sesuai dengan selera kalian. Overall, pengalaman menggunakan aplikasi ini menurut gue cukup mudah dipahami. Sekarang kita bahas tentang game, karena lucunya speaker ini bisa untuk main game. Pilihan gamenya tipikal game klasik gitu, seperti Pixel Slot, Pixel Dice, Magic 8 Box, Astro Battle, Flappy Wings, Pixel Snake, Pixel Race, dan Block Eliminator. Game favorit gue adalah Snake dan Flappy Wings, karena seru banget. Kalian bisa main dari speakernya menggunakan mechanical keyboard, atau bisa juga menggunakan HP kalian lewat aplikasi di Fum sebagai controller. Tapi saran dari gue sih lebih seru main langsung dari speakernya ya, menggunakan mechanical keyboard, karena kalau dari HP rasanya udah lebih modern gitu. Sekarang kita bahas soal harganya. Jadi speaker di Fumdito Plus ini kalau dicek di official store, harganya di kisaran 1,2 juta. Menurut gue sih bukan speaker yang murah ya, karena di range harga segini, temen-temen bisa pilih mau speaker dengan keunikan seperti ini, atau speaker yang biasa tapi kualitas suaranya udah bagus banget. Tapi kalau kalian cari speaker yang lebih unik dari biasanya, speaker di Fumdito Plus ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Menurut gue pribadi nilai dari speaker ini ada di keunikannya sih, karena harus gue akui pengalaman menggunakan speaker ini seru banget, dan karena bisa dikustomize sendiri jadi lebih seru dan juga gak gampang bosen. Bahkan mungkin akan gue gunakan juga untuk dekorasi set YouTube kali ya, karena lucu juga bentuknya. Oke, segitu aja review dari D-Fumdito Plus ini. Thank you buat temen-temen yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe kalau belum. dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye! Sekarang mau lanjut main games di speaker lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.